Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Youtube Channel Dapur Ibu Acep. Sekarang lagi viral yang namanya Risol Mayonnaise Margot. Jajanan yang satu ini buatnya simpel dan bisa dijadikan cemilan serta ide jualan. Sekarang langsung aja yuk kita buat sama-sama. Tapi buat kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Siapkan wadah yang lumayan agak besar, bisa menggunakan baskom atau mangkok. Lalu kita tuangkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 250 gram. Tambahkan 1 sendok makan penuh atau muncung tepung tapioca. Masukkan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita aduk rata. Setelah semuanya sudah tercampur rata, kita masukkan 2 butir telur ayam. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Ini setara dengan 20 mili ya. Setelah itu kita aduk dan sambil kita tuang 600 mili air. Tuanginnya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai airnya habis. Ini kita aduk sampai teksturnya itu pas ya. Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan saringan. Kemudian adonannya ini kita saring. Agar nanti kulit risolnya itu hasilnya mulus dan bagus. Setelah itu, siapkan teflon atau pen. Lalu olesi dengan minyak goreng sedikit aja. Dan ratakan dengan tisu. Setelah semuanya tercampur rata dan rata sama minyak, baru kita panaskan teflonnya. Dan kita cetak kulit risolnya. Di sini saya aduk dulu, agar tidak mengendap. Ambil 1 sendok sayur, adonan. Lalu kita ratakan seperti ini, tadi teflon ya. Gunakan api kecil saja. Jika ada yang bolong atau robek, kita bisa menambalnya tipis-tipis seperti ini. Nah, ini kita masak sampai matang. Jadi sampai pinggirannya itu keangkat. Setelah matang, kita balik. Dia akan copot sendiri kalau sudah matang. Tapi kalau belum matang, ketika dibalik itu dia tidak akan copot. Langkah selanjutnya, kita akan bikin isiannya. Masukkan 360 gram mayonez ke dalam mangkuk. Campurkan 60 gram kental manis. Dan ditambahkan 1 per 4 sendok teh garam. Setelah itu, ini kita aduk rata. Setelah semuanya sudah tercampur rata, disini mayonesnya sudah jadi ya. Dan disini saya sudah siapkan sosis dan keju secukupnya. Jadi saya pergunakan 3 batang sosis. Saya bagi menjadi kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita bentuk ambil kulit risolnya. Lalu isi dengan mayonez setengah sendok makan. Masukkan sosis dan kejunya. Lalu lipat seperti ini dan gulung. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Lakukan terus sampai selesai. Kalau sudah seperti ini, siap kita lapisi dengan tepung basah. Kita akan membuat lapisan basahnya. Disini saya pergunakan hanya 4 sendok makan tepung terigu. Dan cairkan dengan air secukupnya saja. Sampai dia agak mengental atau teksturnya yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau mau jual, untuk pelapis basahnya itu menggunakan tepung serta cairan air seperti ini. Itu akan menghemat modal. Langkah selanjutnya, masukkan risolnya ke lapisan basah. Kemudian kita lapisi ke lapisan kering dengan tepung panir. Lakukan terus sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, panaskan minyak. Lalu risolnya ini kita goreng menggunakan api sedang saja. Goreng sampai matang. Ini sudah matang, kemudian kita angkat dan sisihkan. Hasilnya seperti ini. Jika kita mau jual, kita bisa menggunakan mica seperti ini atau menggunakan plastik juga bisa dibungkus. Kalau menggunakan mica seperti ini, satu mica isi dua peaches risol dengan harga 5.000 rupiah. Jadi kita menggunakan keju tanpa telur ya teman-teman. Harganya itu 2.500. Kalau tidak menggunakan keju, hanya risol, mayonaise, dan sosis itu kita bisa jual dengan harga 2.000 rupiah. Seperti ini bisa kita jual di kantin, di sekolah, di kantor, ataupun secara online. Bahkan dititipkan di warung juga bisa. Dalamnya seperti ini, lumer tidak kalah dengan risol margo. Ini rasanya juga enak sekali, harum, buatnya simple, cocok banget dijadikan ide jualan. Sampai disini dulu ide jualan dan resep serta cemilan dari dapur ibu acap. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.